Halo semua assalamualaikum welcome back to my channel terima kasih teman-teman telah mengklik video ini bagi teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe mohon dukungannya ya dengan cara di subscribe dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya terima kasih disini ada 225 gram tepung terigu protein tinggi 1 sendok teh ragi instan 3 sendok makan gula pasir kita aduk dulu lalu kita masukkan setengah sendok teh pasta pandan dan 100 gram susu cair untuk susu susu cairnya silahkan boleh diganti dengan air ya satu butir telur dan ini kita mix hingga setengah kalis ya setelah setengah kalis kita masukkan 45 gram butter atau margarin 1.4 sendok teh garam dan ini kita mixer atau kita uleni hingga kalis elastis setelah kalis elastis kita mau timbang dulu total berat adonan lalu kita bagi 3 dan timbang sama rata ya setelah ditimbang ini adonannya kita ronding dulu kita bulatkan dan setelah adonan dibulatkan semua di ronding kita istirahatkan dulu kurang lebih 10 menit ini sudah lebih lebih rileks lagi adonannya lalu kita gilas adonannya lakukan step ini hingga selesai seperti di video ya ini juga boleh diisi sesuai selera atau boleh juga tidak diisi ya silahkan disesuaikan saja dengan selera teman-teman di rumah setelah itu kita susun di loyang ini aku pakai loyang ukuran 18 x 9 x 7 cm selesai setelah 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 diu setelah yang setelah semuanya dibentuk kita susun di dalam loyang dan ini kita istirahatkan hingga double size untuk waktunya silahkan disesuaikan dengan suhu udara di kota masing-masing nah ini kita panaskan kukusan hingga uapnya banyak dan hingga kukusannya panas lalu setelah itu kita masukkan rotinya kita kukus dengan api sedang saja selama 25 menit atau hingga matang nah setelah matang kita buka perlahan tutup kukusan supaya nanti hasil rotinya tidak keriput karena roti kaget tiba-tiba dibuka secara langsung gitu ya dan tara ini dia hasilnya mulus dan tidak keriput ya ini kita angkat dulu dari kukusan dan segera keluarkan dari loyang setelah itu kita dinginkan setelah dingin baru kita sobek seperti ini bismillahirrahmanirrahim wow terlihat lembut ya teman-teman roti ini kokoh tapi dia tetap lembut lihat ya tidak berpori dia lembut lembut sekali dan pasti rasanya ini enak lihat ya nah ini gampang banget kan bikinnya teman-teman wajib coba di rumah untuk teman ngeteh sore ataupun sarapan pagi ini cocok ya oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan dukung dulu channel ini dengan cara di subscribe supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin video-video resep yang lainnya dan jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian yang kalian punya boleh di like juga ataupun ada pertanyaan silahkan di komen sampai bertemu di video-video resep yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax